Banyak banget problem dari semua keluhan sahabat kita yang memelihara burung parkit Australia Yaitu kendalanya adalah tidak mengetahui, tidak begitu tahu, atau nggak bisa cara membedakan jantan dan betina Hal ini sudah saya beberapa kali bahas di video-video saya yang ini, yang ini Tapi masih saja sahabat kita kebingungan bagaimana caranya membedakan jantan dan betina parkit Australia Kemarin kita beberapa kali membahas tentang marking dan juga supit Kali ini kita akan membedakannya dengan cara membedakan perilakunya Karena pada dasarnya perilaku jantan dan betina parkit Australia itu berbeda Khususnya pada burung remaja dan dewasanya Jadi jangan kemana-mana teman-teman, simak terus video ini Let's go! Let's go! Kita akan membahas beberapa perilaku yang akan saya jelaskan secara detail di video kali ini Perilaku yang pertama adalah jantan yang melompat Melompat adalah kebiasaan jantan untuk menarik perhatian dari si betina Dan betina tidak akan pernah melakukan hal ini Teman-teman bisa menyaksikan video berikut Perilaku yang kedua adalah mengetuk-ngetuk benda yang bisa dibunyikan Baik itu benda itu terbuat dari besi, misalkan pinggiran kandang Ataupun kayu dari gelodok atau kayu tangkeringan Atau benda-benda yang bisa dibunyikan lainnya Itu akan diketuk-ketuk oleh paruh si jantan Jantan cenderung lebih agresif dan lebih aktif dibandingkan si betina Makanya perilaku mengetuk-ngetuk inilah yang tidak dimiliki oleh betina Dan hanya jantan yang berperilaku seperti ini Seperti video berikut ini Perilaku yang ketiga adalah bersiul Banyak pertanyaan apakah betina juga bersiul Betina juga bersiul Tapi tidak berbirama seperti siulan jantan Dia hanya meringik atau teriak-teriak saja untuk siulan betina Berbeda hanya dengan jantan Jantan bisa bersiul secara berirama Melantunkan sebuah lagu untuk merayu si betina Contohnya seperti video berikut ini Terima kasih telah menonton! Ingat teman-teman semua Bahwa yang biasa dilakukan jantan adalah mencari perhatian si betinanya Sebenarnya dari semua hal yang kita bahas Tanpa melihat hal itu pun teman-teman sudah tahu Pokoknya intinya adalah Si jantan selalu mencari perhatian si betina Dan betina rada cuek Yang agresif, yang aktif, yang mendekati adalah biasanya si jantan Tapi kalau yang betina cenderung pasif teman-teman Perilaku keempat ini banyak yang masih nggak tahu teman-teman Karena ini biasanya terjadi di kandang koloni Di kandang kotak juga sering terjadi sih Cuman yang paling sering itu di kandang koloni Yaitu si jantan selalu masuk gelodok duluan Dengan cara mengetuk-ngetuk dinding gelodok yang ada di dalam gelodok Agar mengeluarkan bunyi dan didengar oleh betina Bahwa dia sudah mengecek ruangan dan siap untuk berkembang biak Jadi yang biasa masuk ke kamar duluan Ke dalam gelodok itu jantan teman-teman Demikian contoh perilaku yang bisa saya jelaskan pada konten kali ini Nanti kita akan bahas secara detail tembali mengenai marking Dan membedakan jantan betina melalui subbit atau tulang di bagian ekor burung parkir Australia Ikutin terus channel ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa Langsung klik aja ya Let's go Sampai jumpa